Ini adalah pengusaha asal pati yang mulai melirik usaha taksi konvensional di Provinsi Jawa Tengah melalui izin Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tanpa diikuti sosialisasi kepada para awa angkutan umum. Hingga berita ini dinaikkan, Kabupaten Pati yang masuk di lingkungan Jawa Tengah tentunya terkena jatah kewilayahan operasional. Para awa angkutan umum pun menentang adanya pengadaan taksi konvensional di wilayahnya. Sebenarnya gini, ini kan permasalahan yang terjadi. Ini kan karena surat pijen operasi sudah keluar, tapi belum ada sosialisasi pada rekan-rekan awa angkutan. Sehingga persepsi mereka itu beda-beda. Padahal taksi ini kan segmen penggunakan beda. Tapi karena ya tadi belum ada disampaikan komunikasi sosialisasi pada rekan-rekan angkutan sehingga tanggapan di mereka itu nanti taksi itu mengambil oleh penumpang yang penumpang. Karena itu, organda Kabupaten Pati mendesak pihak-pihak terkait untuk segera menuntaskan agar permasalahan dengan segera mensosialisasikan terkait taksi konvensional tersebut. Ya memang pihak-pihak terkait. Ini kan ibaratnya kan sudah terjadi. Surat pijen operasi sudah keluar. Ya segera tindak lanjutin. Sosialisasi, didas perhubungan, terus kemudian pengajuan izin coper bayi utama, kemudian kita sama-sama melakukan sosialisasi pada anggutan. Sehingga mereka itu tahu gitu loh, tahu taksi itu pasangnya seperti ini. Operasinya itu di wilayah Jawa Tengah, bukan cuma di Kabupaten Pati. Ini kan mereka kan tidak tahu, sehingga persepsinya beda. Sejauh ini baru tilapan taksi konvensional di bawah naungan Savin Hotel yang sudah mengantongi izin operasional atas nama PT Bayu Cakra Utama. Surat izin operasi yang sudah keluar adalah delapan. Delapan itu adalah atas nama PT Bayu Cakra Utama. Kebetulan itu di bawah naungan PT Savin. Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.